selamat datang di channel youtube ibmusik ibtalks episode 5 bagaimana cara nyambung bareng anak band yang baru kenal di tempat tempat apa? bagaimana cara kita agar lekas, nyaman, dan akrab di wedding jadi buat kamu yang belum tau, terkadang tim musik di wedding itu, cabutan cabutan apa sih kak? cabutan itu kayak tidak saling kenal sebelumnya bener jadi belum pernah main bareng, semua langsung dipertemukan di hari H nah, disitulah kemampuan kita diuji terus gimana caranya? terus? terus? hihihi 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 terus gimana caranya biar kita cepet akrab? itu hihihi hihihi gimana caranya musisi yang baru kenal di tempat itu? betul biar cepet akrab, mainnya enak, sehingga menghasilkan musik yang enak juga gitu kan betul, kita punya beberapa tips yang pertama mas Yus teknisnya, maksudnya teknisnya ini berarti kita harus ngulik ngulik lagu ngulik lagunya jadi misalnya ada ada list lagu yang dari entertainment yang dikasih gitu ada 15 lagu semuanya dikulik biar aman nanti pas ketemu paling enggak lagu-lagu yang diminta aman kalau mau menganggap musik itu sebagai profesi ya harus jalankan itu secara disiplin disiplin dan profesional ya jadi kalian itu pertama harus ngulik jadi misalnya ini ya halo bro, halo di drum iyo, halo arah eh, nanti ada tikin upload ya hah, lo ngulik lagi gue aduh, gue juga lupa beatnya oke, ah ya nih gue liat lagi nih ada, lo udah ngulik, udah udah gue ngulik, kacau di semua keys gue sama ada Oh Love Me John Legend wah drumnya gak hafal deh, all love me oh, gue, gue mainnya dari keys biasanya oh, abis itu nih gak bisa gue, zup, kalinya gitu doang drum juga gak tau dia suka apa akhirnya organ tunggal karena temen-temennya gak bisa inilah contoh temen-temennya yang profesional itu gak profesional nih, karena mereka gak ngulik gak tau, jadi gimana mau kawin gimana mau enak gitu mainnya kan nomor 2, Rama wow kamu aja, kamu aja, aku ya iya nomor 2 ini adalah personality ya maksudnya kita harus mengenal calon temen main kita di hari H itu jadi kan pasti sudah ada group bandnya itu kan di WA Group gitu misalnya kan group wedding tanggal 3 Februari di GBK misalnya gitu kan orang kaya misalnya nikah kan udah, terus oh ada Ius, ada Ara kalau gue biasanya dari dulu Instagramnya dia ada Ara Lajus gue coba mengenal ya gue coba mengenal oh, ada Ius dan Lawan oh dia pernah main disini, pernah main disini gue lagi main-main, oh ternyata mau tawalnya ini oh gue kenal yaudah itu kan jadi bahan ketika ariha jadi ketika ketemu itu ada obrolan di luar musik gitu jadi gak melulu soal musik sehingga kita jadi lebih santai, nyaman terus juga kadang ini lho kadangnya kita jadi merasa ternoromat aja kayak, eh lu yang temen-temen itu kan oh terserah kayak lu dulu pasti ya? dia tau ya? dulu pas pertama kali main bareng sama dia lho mas Ius main disini ya, main disini ya tau semua pasti ada rasa bangga sedikit kan? bangga, langsung naik jadi kan ada rasa respect antar pemain iya gak? jangan gitu iya dulu aku inget banget nih pengalaman pribadi aku nonton dia di ramadhan jazz space terus klasik nih di mas main di ramadhan jazz space ya keren banget sorry bro ini siapa ya gue lupa iya, ini Ara yang pernah wedding-an ke mas Sido oh iya bro, sorry gue lupa save nomornya gitu itu efeknya ketika kita mengenal sesuara apalagi gak melulu soal musik gitu tapi pengalaman dia jadi pas hari ha tuh pasti kan merasa deket dia merasa inti enak sedih juga sih gue tapi ini siapa ya bro? jadi personality tapi itu bisa dilakukan 2 waktu waktu yang pertama adalah sebelum hari ha yang kedua ketika hari ha nah ketika kita habis check sound terus kita bingung mau ngobrol apa kalo gue sih pengalaman gue gue bikin IG story halo halo tapi kan misalnya gue lagi halo halo Mas Yus jadi bro oh ituелей tidak gak pernah ngiringin ini juga betul eh, nah di kekosongan topik itu ada topik yang baru gitu deh jadi ada ngobrol nah itulah pentingnya teknik di nomor 1 tadi karena kalo teknik aja udah, kalian udah ancur kalian kayak diajak ngobrol kalian ditinggal keluar asli, asli kan? iya iya suruh ngulik dulu terus terus sambil ngerokok kacu nih Yusnya belum ngulik itu di ngomongin itu loh ga usah pake dia lagi kita harus berlatih dah, yang nomor 3 adalah fleksibilitas dalam hal ini adalah ganteng bagian lagu nah, menurut aku sih terkadang kita selalu menemukan ini mau versi yang mana nih? misalnya lagu ini versi itu bisa membantu berkaitan iya, ada versi yang rnv, misalnya ada yang jaman dulu, yang nomor 8 ada yang swing juga nah kita mau yang mana? nah itu fungsinya kita latihan pas check sound makanya harus dateng pas check sound jangan telat jangan telat kalau disuruh jam 5, dateng jam 5 iya, ya jam 5 langsung cakep iya jangan pake baju rumah iya kalau suruh putih hitam, ya putih hitam, jangan putih cino hahaha oke segitu aja tips dari kita ya tiga semoga bermanfaat untuk kalian, para musisi, atau para calon klien yang pengen tau daleman dari musisi weddingnya begitu aja, jangan lupa like, comment, dan subscribe dadah, adios amigos selamat menikmati selamat menikmati